Detasemen khusus atau Densus 88 anti-teror Polri menangkap tersangka teroris berinisial S, 61 tahun di Pringsewu, Lampung. S diduga terlibat dalam sejumlah kegiatan kelompok teroris jamaah islamiah atau JI, salah satunya penggalangan dana program jihad global. Penangkapan S memunculkan dugaan, yaya saat lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf atau LAS ABBA terlibat pendanaan teroris JI. S ditangkap Densus 88 di rumah pribadinya di Bagelan, Pringsewu, Lampung tanpa perlawanan pada Minggu 31 Oktober 2021 lalu. Kabupatenum Divisi UMAS Polri, Kompespol Ahmad Ramadan mengatakan S sudah bergabung dengan JI sejak tahun 1997. Dilansir Tribunews.com, S pernah menduduki sejumlah jabatan di LAS BM ABBA yang diduga turut mendanai teroris. Di antaranya, Sekretaris LAS BM ABBA Pusat, Ketua Korwil Barat LAS BM ABBA, hingga Ketua Cabang BM ABBA Lampung. Dalam sejumlah pertemuan, S berperan menggalang dana untuk program jihad global. Kini S telah dibawa ke Polda Lampung dalam rangka pemeriksaan. Di sisi lain, Kabak Bantuan Operasi Densus 88 Anti-Terror Polri, Kompespol Aswin Siregar menyampaikan aset-aset terkait LAS ABBA juga telah disita. Rekening yang terkait pendanaan kelompok teror itu juga telah dibekukan untuk penyelidikan. Pihak Densus 88 juga telah menutup sejumlah kantor LAS ABBA di daerah seperti Medan, Jogja, dan Bandung. Jogja, 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 Jogja. Jogja, Jogja, Jogja. Jogja, 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 Jogja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!